Tenggat waktu pelunasan biaya perjalanan ibadah haji tahun ini kembali diundurkan oleh Kementerian Agama, yaitu hingga 19 Mei mendatang. Sebelumnya, tenggat waktunya adalah 5 Mei lalu dan sempat diundurkan hingga 12 Mei. Namun karena hingga 12 Mei masih banyak calon jamaah yang belum melunasi biaya haji, tenggat waktu pun diundurkan lagi hingga Jumat 19 Mei mendatang. Calon jamaah yang berstatus lunas tunda tahun 2020 dan 2022 diberi kesempatan untuk konfirmasi pelunasan. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Gemenang, Hilman Latif mengatakan lebih dari 197 ribu calon jamaah sudah melunasi biaya perjalanan ibadah haji. Masih ada sekitar 6 ribu orang yang belum melakukan pelunasan. Nah setelah berproses, nampaknya masih terdapat banyak kuota yang belum terisi dan kami melakukan analisa terhadap data yang masuk. Minggu yang lalu kita kemudian mengambil kebijakan untuk perpanjangan. Kita perpanjang sampai hari Jumat besok ya, tanggal 19, karena kami selibur. Kita akan lihat nih data terakhirnya akan seperti apa. Apakah tanggal 19 itu Jumat kita tutup ya kalau sudah terpenuhi ya. Kita tutup dan kawan-kawan di Kementerian Agama, di daerah, di provinsi, kebupaten, kota juga sekarang sudah tahapan pengkotoran. Terima kasih.